Pihak Rektorat Universitas Jambi kembali menggelar audiensi soal penetapan uang kuliah tunggal mahasiswa. Dalam audiensi tersebut, ditetapkan kembali UKT yang sebelumnya dianggap tidak adil dan menuai protes mahasiswa dan orang tua akan diperifikasi ulang. Informasi yang kita dapat sangat bernas terhadap untuk sosialisasi dan penetapan UKT yang lebih adil. Mudah-mudahan dengan waktu limit pembayaran UKT ini kan untuk sosialisasi terhadap ini sampai tahun 2008. Saat audiensi, Putra Ardiansyah, mahasiswa Fakultas Ekonomi ini mengaku penghasilan orang tuanya dari pensiunan PNS hanya Rp1.200.000 per bulan. Kebetulan penghasilan orang tua kami dari pensiunan mati al-mahumah saya, yaitu seorang pegangan negeri siber. Pensiunannya kami menerima yaitu niat eseliknya dari taspen Rp1.213.000. Pertama pengandiri di kelas saya, itu UKT-nya 3 orang Rp750.000, itu notabek penghasilannya Rp1.200.000.000 per bulan. Dan 1 orang Rp1.000.000 itu notabek penghasilannya sekitar Rp1.000.000.000. Dan 2 orang Rp3.000.000 itu saya dan teman saya, yaitu pekerjaan orang tuanya, guru dua-duanya, Pak. Beberapa mahasiswa masih merasa kurang puas dengan hasil audiensi ini. Salah satunya Lely Elvira. Menurutnya, masih banyak masalah belum tuntas. Kalau dari yang saya lihat tadi, masih banyak kekurangan, masih banyak yang belum terdapat jalan keluarnya. Seperti masalah UKT itu kan tidak sama ya setiap mahasiswa. Jadi masih banyak masalah-masalah yang belum terdapat jalan keluarnya tadi. Seperti misalnya masalah beban-beban tanggung dari keluarga itu sendiri. Dari Kabupaten Moharujambi, Ramadhani melaporkan.